Jadi sebelum kegiatan. Ini yang saya lakukan, niat baik buat teman-teman apa tidak baik? Mengamankan teman-teman apa tidak? Kenapa? Ya, bagus. Jadi sebelum kegiatan, kita kasih BPKP. Kalau ini tidak benar, ada yang salah, bicara di depan. Udah dilakukan gak selama ini? Enggak, semua kegiatan udah dilakukan selama ini? Udah. Sebelum saya di sini sudah? Sudah. Jadi sebelum kegiatan, atau awal kegiatan. Jadi bicara sama saya loh Pak. Saya rekam ini semua. Selama ini, Bapak boleh gak? Bapak gak jawab. Nanti kalau saya tanya, Bapak yang jawab. Biar aja dia bebas. Ini kan bagian dari saya pemahami anak buah saya. Awal kegiatan, atau sebelum kegiatan selama ini? Yakin? Ya. Baik. BPKP bentuk approval-nya apa? Ada tanda tangan, atau lisan aja? Gak selama ini bagaimana? Ya. Terus ada, sesudah review kan ada kesimpulan. Yes or no. Ada gak begitu? Ada tanda tangan gak? Bapak bicara Pak. Pak, orang review, ujungnya kan yes or no. Ini sudah benar apa tidak? Jadi, Bapak yang Bapak lakukan selama ini, sudah direview sebelumnya oleh BPKP. Nah, kemudian ada bahwa kegiatan yang akan dilakukan, sesudah direview oleh BPKP, dinyatakan ini sudah benar dalam aspek perencanaan, harga, dan sebagainya. Sudah begitu? Hati-hati bicara ya, Pak ya. Benar, yakin? Sudah begitu? Tentu koreksi jawaban, Bapak. Bukan bisa. Yang saya tanya, yang terjadi selama ini di sini, seperti apa, Pak? Bapak Direktur Kepatuhan. Seharusnya, kepatuhan itu, pemahaman itu, klarifikasi itu dari aspek hukum, dan sebagainya, itu selesai, dan selesai diperiksa sebelum kegiatan, Pak. Jadi jangan kata-kata bisa. Saya maunya wajib. Jadi selama ini bisa, belum wajib ya? Ya. Berarti belum wajib. Jadi selama ini belum wajib. Jadi tolong bikin sistem, besok ditanyakan ya, bahwa kita, sebelum kegiatan dimulai, saya mau minta preventif, terbuka 100% di depan. Pak, kami mau bikin begini, biayanya segini, kegiatannya begini, lelangnya begini, waktunya sekian, tempatnya sekian. Jadi ada kolom, satu, ini sudah di-approval oleh BPKP. Ini depan, sebelum kegiatan. Ya. Udah ya. Gak apa-apa. Selama ini bisa dikatakan bisa, tapi tidak wajib kan? Nah, saya mau besok wajib kita sampaikan. Ya udah. Pak Fahri, yang saya lakukan ini, kalau dilakukan itu akan memproteksi, melindungi dalam satu hal, perencanaan yang tidak korup, bagi yang ada di sini semua. Betul nggak? Betul. Jadi kenapa masalahnya tidak dilakukan selama ini? Kan gitu? Karena kita tahu korupsi itu sudah mulai dari niatnya, dari rencananya. Mulai dari rencananya, dari niatnya, sudah ada. Nah, makanya saya mau diperiksa. Ini rencana kita ini sudah benar belum? Jangan di awal ya. Rencana ini sudah benar atau belum? Kalau nanti BPKP masuknya di awal, ini rencana menjadi kegiatan. Tapi di awal kegiatan, baru masuk. Baru pendampingan. Menurut saya ini salah. Oke ya. Jadi saya mau katakan ya, selama saya menjadi menteri di sini, saya mau semua kegiatan itu approval BPKP sebelum kegiatan. termasuk kegiatan besok. Saya mau tanya, ingatin ya, besok saya ikut Pak Women, Pak Girjen, bagian hukum 2 ya. Aku pakai hukum. Ya. Ingatkan nanti kamu tanya ya, untuk besok simulasi. Tanah dari swasta, yang bangun swasta, yang isi swasta, itu boleh gak? Jadi sebelum kegiatan, kegiatan hari Jumat, kita tanya besok hari Jumat, habis. Itu namanya sebelum kegiatan. Itu ya teman-teman ya, itu namanya sebelum kegiatan. Kalau saya tanya nanti sesudah kegiatan, atau di awal kegiatan, ya saya tidak konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Oke, itu cukup ya. Jadi pemahamannya, saya minta besok cari, tanya, pertanyaan, dan ini dibuka aja, di grup. Perhatiannya coba yang eselon 2, angkat tangan sini siapa? Angkat tangan, eselon 2. Ya, eselon 3 mana? Angkat tangan. Nah, teman-teman yang eselon 3, eselon 2, saya ini sebentar lagi akan menyusun SOTK sama Pak Fahri. Saya ingin melihat kualitas, integritas, kompetensi, kepedulian, tanggung jawab teman-teman. Tolong pertanyakan di grup, ada yang belum masuk grup belum? Coba yang udah masuk grup, angkat tangan coba. Coba, angkat tangan, yang udah masuk grup. Oke, saya ulangi ya. Saya kalau boleh nanya itu sekali aja deh ya. Yang sudah masuk di grup internal kementerian perumahan siapa? Angkat tangan. Yang belum siapa? Masukin. Coba tangan. Jadi, silahkan ya. Kalau ada pemikiran-pemikiran, sampaikan aja. Ya? Ya? Jadi, kita terbuka. Kita nih, bekerjanya terbuka semua. Apalagi ini CSR pertama. Ya? Nah, saya juga besok Pak, izin Pak. Saya ingin mengundang BPKP untuk ngasih sambutan, Pak. Jadi, sesudah saya bicara, BPKP bicara. Baru nanti siapa? Jadi, kira-kira besok yang bicara itu empat orang yang memberikan dari kita BPKP dan mungkin setingkat Menko atau di atas Menko. Mbak, sudah bisa ditandakan di 20 menit? Brrrr. terima kasih. Tengokan. Terima kasih. selamat menikmati